Ya kalau bunda para istri bisa menguasai satu hal ini Ya insyaallah bunda akan selalu pede Ya jauh dari rasa minder, insecure, bahkan bisa memancarkan aura persona yang lebih maksimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat bunda yang merahmati oleh Allah Baik video ini saya tujukan khususnya buat sahabat bunda Yang saat ini mungkin masih punya perasaan insecure Ya minder atau mungkin kurang percaya diri Dan terutama ya sahabat bunda atau para istri yang pernah mengalami sakitnya diduakan suami Entah itu diselingkuhi atau dipoligami dengan wanita lain Ya banyak istri di luar sana atau mungkin bunda disini juga merasakannya Bahwa ketika suami disini mulai melirik wanita lain Atau bahkan mungkin sudah selingkuh atau menikah lagi Ya rasa-rasanya itu kita mendadak down Ya kita mulai membandingkan diri sama wanita lain Ya mulai merasa insecure Mulai gak nyaman sama diri kita Minder Bahkan ingin marah sama diri sendiri Atau sama nasib yang menimpa kita Ya karena itu ada satu hal penting yang perlu bunda kuasai Bila bunda ada di titik ini Yaitu menerima diri sendiri tanpa syarat Ya jadi bunda bisa menerima semua aspek dalam diri bunda Baik yang positif maupun yang negatif Baik kelebihan maupun kekurangan Ya menerima dan mensyukuri kelebihan diri itu mudah sekali Ya kita akan mudah menerima diri kita Ya ketika kita yakin bahwa kita itu cantik Cerdas, pandai bergaul Terampil, memasak ya Punya karir yang bagus Keluarga yang sempurna dan sebagainya Nah tapi ketika harus melihat kekurangan kita Kita seringkali sulit menerimanya Ya kita jadi merasa insecure Merasa minder Dan merasa jauh dari harapan Bahkan di luar sana Ya yang saya amati Ada istri-istri di luar sana Yang sering merasa stres dan benci pada dirinya sendiri Ketika dia ingat pada kekurangannya Nah di saat-saat seperti ini Kita perlu satu hal dalam diri kita Yaitu Mengakui dan menerima kekurangan kita sendiri dengan ikhlas Ikhlas Menerima bahwa kita punya kekurangan Dan bisa menjadikannya semangat untuk berproses Ya karena faktanya Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna Siapapun yang bunda lihat di layar televisi Atau di layar gadget bunda Entah itu selebriti, public figure Bahkan saya sekalipun juga manusia biasa Yang tentunya jauh dari sempurna Ya semua orang punya kekurangan Termasuk saya Nah disini saya tidak mengajak bunda untuk bersikap pasif Yaudah deh aku tuh orangnya emang pemalas Baperan, takut, gak romantis Yaudah deh selamanya juga akan tetap seperti ini Ya bukan itu maksud saya bund Tapi poinnya disini adalah Dengan ikhlas, mengakui dan menerima kekurangan kita Kita bisa tahu apa yang mesti diperbaiki dari diri kita Ya karena kalau kita tidak tahu apa kekurangan kita Ya maka kita tidak tahu apa yang harus diperbaiki Ya tapi ketika kita sudah bisa menerima kelebihan maupun kekurangan kita Ya belajar untuk memaksimalkan kelebihan kita Dan memperbaiki kekurangan kita Disitulah orang akan respek sama kita Orang akan melihat pancaran aura positif dalam diri kita Ya karena umumnya Sikap mau mengakui kekurangan dan sikap melakukan perbaikan Itu seringkali menuai respek dan kegangguan dari orang lain Baik semoga apa yang saya sampaikan disini bisa dipahami oleh sahabat bunda semuanya ya Dan kalau bunda punya pertanyaan atau ingin berkonsultasi ya Ingin memaksimalkan aura pesona dalam diri bunda Oke jangan ragu untuk menghubungi saya di nomer yang ada di layar ya Baik akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh